Baik, kami sekarang fokus kepada Academy University, meskipun ada program Research University. Apa yang kami lakukan untuk memperkuat itu? Pertama, kami menciptakan kurikulum yang adaptif, yang konek dengan dunia pasar industri. Tujuannya apa? Supaya lulusan kami itu betul-betul mendapat apresiasi dari pasarakat. Nah, di dalam kurikulum tentu ada proses belajar-mengajar, ada sarana belajar-mengajar, berdaya, kemudian juga kualitas pro di fakultas pendanaan. Oleh karena itu, mahasiswa kami layani dengan kualitas Academy University. Nah, kemudian kami juga membuat langkah-langkah untuk mengakukan tesser study, terutama untuk melihat seberapa jauh kurikulum yang kami miliki cocok dengan dunia institusi. Dan hasil stress study itu sendiri memberikan support kepada elaborasi kurikulum. Bahkan kurikulum kami tinjau setiap tahun sekali, dan baru minggu kemarin kami melakukan workshop berkaitan dengan perubahan kurikulum itu sendiri. Nah, inilah yang kami lakukan untuk melayani mahasiswa secara internal. Bersama saya Bambang Saturno di kanan eksplirasi untuk pasir, mudah-mudahan kanal utis selalu bisa mempunyai eksplirasi, motivasi, dan eksplirasi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanan eksplirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mempunyai eksplirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wabarakatuh untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mendapatkan akreditasi unggul. Menurut rencana wabarakatuh ini, selain akan kami tayangkan, juga akan kami buka. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pemimpin perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi unggul, yaitu Prof. Dr. Haji Dadang Suganda, M. Hum. Beliau adalah Rektor Universitas Midyatama, Bandung. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Bambang. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Prof. Dadang Suganda menyelesaikan S1 di IKIP, Bandung, juga di Universitas Pajajaran Bandung, di Fakultas Hukum. Pernah bekerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemudian merintis karir sebagai dosen ASNJ UNPAD sejak 1983. Pernah menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan dan pembelajaran. Kemudian mulai Juni 2022 menjadi rektor Universitas Midyatama, Bandung. Prof. Dadang mungkin bisa ditambah perjalanan karirnya yang mungkin terlewat, atau mungkin ada hal-hal yang menarik sampai posisi saat ini. Silahkan, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Dadang Suganda, pendidikan saya S1, S2, S3 dari Fakultas Ilmu Budaya untuk perjajaran. Kemudian tahun tahun 1987, saya mengantar menjadi ASN, dan saya pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Rektor Universitas Midyatama. Kemudian tadi Pak Bapak menyimpung berbagai kegiatan yang saya pernah lakukan, dan itu sebagai wisata-wisata pengetahuan saya, Pak Bapak, warangkali ya, untuk perlengkapi pengalaman saya dalam bidang struktural. Terima kasih. Kemudian mungkin bisa diceritakan perjalanan karir, bagaimana dari Universitas Wajar Jarang, kemudian bisa pindah sekarang di Universitas Midyatama Pro? Baik, kebetulan juga ini ada kaitan dengan pendirian Universitas Midyatama. Bahwa Universitas Midyatama itu beri tahun 1973, diawali dengan nama pergulantinya Institut Akuntansi Bandung. Kemudian ada juga beberapa perusahaan tinggi yang tergabung, yaitu menjadi STI, Surat Tinggi Ekonomi Bandung, kemudian ada juga STTW, Surat Tinggi Teknologi Midyatama, dan ada Surat Tinggi Dekan Komunikasi Midyatama. Nah, karena ada kaitan dengan pendidikan tajaran, kebetulan pendirinya itu guru besar Pakus Ekonomi, Ibu Prof. Kusbandia, jadi saya ditugaskan oleh Rekor 4 untuk mendapat tunggas tambahan sebagai waret di Midyatama dan Dato Midyatama sejak tahun 2020. Barangkali itu secara singkat, Bapak-Bapak. Mulai menjabat 2020 di Universitas Midyatama, mulai 2022, kemudian Midyatama mendapat akreditasi unggul. Nah, apa yang bisa diceritakan, Pak? Artinya apa-apa saja yang dilakukan dan diusahakan. Baik. Memang Midyatama sejak 2020 mendapat akreditasi unggul. Tentu sebelumnya kami juga berpartisipasi dalam kegiatan Midyatama sebagai staff ahli. Dan dalam konteks itu, kami mempersiapkan berbagai kriteria sesuai dengan indikator-indikator dalam akredit unggul. Dan, dari penilaian audit kami secara internal, tentu kami menemukan plus-minus dari semua itu. Dan yang plusnya kami kembangkan menjadi lebih plus-plus, yang minusnya kami perbaiki menjadi lebih plus. Seperti itu, barangkali. Baik. Kalau akreditasi unggul itu sudah diperoleh 2020, berarti termasuk yang di awal-awal mendapatkan akreditasi unggul? Ya, barangkali begitu. Oleh karena itu, kami juga sebelum 2020 sudah terjun di Midyatama sebagai staff ahli sekali lagi. Dan kami selalu melihat seberapa jauh kondisi internal. Kami bekerjasama dengan penjaminan muti internal, juga ada penjaminan eksternal untuk melihat apa yang ada dalam Midyatama saat itu. Sekali lagi, kami mengoreksi, mengaudit keadaan-keadaan internal sesuai dengan kriteria yang berkembang pada saat itu sebagai alat evaluasi akreditasi unggul. Dari berbagai kriteria, tentu sekali lagi kami menemukan hak-hak yang plus-minus. Dan yang minusnya itu setiap tahap kami perbaiki, alhamdulillah setelah ada visitasi luring dan daring, kami mendapatkan akreditasi unggul. Padahal itu, Pak 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 Pak. Ya, baik. 2020 sudah mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian, Prof Dadang mulai menjabat rektor 2022. Sehingga punya pengalaman bagaimana menjaga merawat akreditasi ini. Apakah itu bisa naik turun, Prof, tingkat kualitas tadi dari yang semula memenuhi unggul, mungkin enggak itu menurun? Atau bahkan karena dijaga semakin meningkat kualitasnya? Baik, kami punya program rencana strategis berbambang penguatan internal dan pengembangan. Nah, aspek-aspek penguatan internal itu, yang pertama orientasinya kepada perbaikan tridharma, tentu saja. Kemudian juga sarana prasanana, jabatan fungsional, SDM, kemudian PC-misi, dan lain-lain. Nah, di dalam penguatan internal, kami melihat dan menilai, mengaudit kondisi internal dari indikator-indikator ini. Kemudian, secara bertahap, kami juga mengembangkan kepada yang lebih melampaui. Kali lagi, begitu caranya strategisnya. Jadi, setiap unit kami audit, kemudian unit internal tentu saja. Nah, apa-apa yang kurang, kami perbaiki, dan kami membuat target-target capaian. Jadi, antara input, proses, output, outcome, selalu kami tinjau setiap semester. Oleh karena itu, kami secara bertahap memperkuat keunggulan-keunggulan, dan kami menciptakan hal-hal yang beraspek kepada melampaui. Itulah yang kami lakukan dalam pengembangan. Jadi, dalam rangka mempertahankan unggul, kami tidak diam. Sekali lagi, kami punya penjaminan internal dan punya penjaminan maklumat eksternal. Juga kami punya program rencana strategis, penguatan internal, dan pengembangan. Nah, aspek ini yang memberi semangat kepada kami secara keseluruhan, di tingkat rektorat, fakultas, prodi, dan seluruh respitas akademika. Lalu, kami bangun iklim dan ekosistem unggul itu. Baik. Kemudian, program studi, fakultas, proses belajar mengajar, alumni, itu seperti apa, Prof? Baik. Kami sekarang fokus kepada academic university, Pak Bambang. Meskipun ada program research university. Apa yang kami lakukan untuk memperkuat itu? Pertama, kami menciptakan kurikulum yang adaptif, yang konek dengan dunia pasar industri. Tujuannya apa supaya lulusan kami itu betul-betul mendapat apresiasi dari masyarakat. Nah, di dalam kurikulum tentu ada proses belajar mengajar, ada sarana belajar mengajar, berdaya, kemudian juga kualitas prodi, fakultas, pendanaan. Oleh karena itu, mahasiswa kami layani dengan kualitas academic university. Nah, kemudian kami juga membuat langkah-langkah untuk mengaktifkan teser study. Terutama untuk melihat seberapa jauh kurikulum yang kami miliki cocok dengan dunia institusi. Dan hasil research study itu sendiri memberikan support kepada elaborasi kurikulum. Bahkan kurikulum kami tinjau setiap tahun sekali, dan baru minggu kemarin kami melakukan workshop berkaitan dengan perubahan kurikulum itu sendiri. Nah, inilah yang kami lakukan untuk melayani mahasiswa secara internal. Kemudian juga kami memperhatikan tenaga dosen. Ada tiga indikator yang kami perhatikan. Pertama, kualifikasi pendidikan. Tentu minimal S2, tapi sekarang kami sedang menggenjot, meningkatkan menjadi S3. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional. Bagaimanapun itu menjadi pekerjaan rumah kami dan juga para dosen untuk meningkat. Bahkan kami sekarang membuat program-program bagaimana setiap tahun itu kita memiliki elektor kepala, kemudian juga guru besar. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini penting bagi kami. Karena apa? Karena tanpa kompetensi yang mumpuni, tentu menjadi korban dalam mahasiswa. Dan inilah yang kami lakukan. Ada kompetensi utama atau kepakaran utama dosen, ada kompetensi yang beririsan, dan ada kompetensi yang tambahan. Tujuannya apa? Supaya dosen bergaul dalam ilmu-ilmu lain. Untuk mengembangkan pengetahuan yang sifatnya interdisciplin, multidisciplin, bahkan tradisciplin. Dengan alumni, kami selalu melakukan kegiatan yang kolaboratif tentu saja, Pak. Karena apa? Kesehatan lagi, alumni sebagai subjek yang memang akan mensupport kepada kualitas kami sendiri. Masukkan-masukkan dari alumni, terutama dengan perkembangan dunia yang sangat agresif ini, memberikan bekal bagi kami untuk mengelewati kunci kurikulum, termasuk juga kualitas pembelajaran, kualitas dosen, dan lain-lain. Sebab bagaimanapun, kalau dosen tidak memiliki peta jalan untuk memperbaiki diri, terutama dalam riset pengabdian, maka ilmunya itu kadaluarsa. Nah, inilah yang kami lakukan. Dan alumni men-support itu semua. Baik. Kalau mahasiswa, Prof, mungkin mulai jumlahnya program studi, fakultas, atau mungkin ada yang sangat favorit dan menjadi identitas dari Universitas Widya Tama. Apa yang bisa diceritakan? Baik. Sebetulnya, dari awal, Widya Tama sebagai ikon keunggulannya adalah ekonomi dan bisnis. Terutama akuntasi dan manajemen. Ini menjadi citra yang populer di dunia masyarakat dan di dunia kerja. Kami mendapat berbagai testimoni dari sekian banyak alumni. Lulusan kami itu banyak diterima di dunia kerja, di Indonesia, bahkan kewilusahaan. Itu salah satu nilai tambah berkaitan dengan branding. Ya, Tama, yang membuat citra berkualitas pertama, utama adalah akuntasi dan manajemen. Tetapi juga fakultas-fakultasi yang lain, kami genjot, meniru apa yang dilakukan oleh FEB. Dan akhirnya tingkat kualitas penerimaan di masyarakat juga ambil setara sekarang. Ya, mengenai jumlah program, penggambaran jumlah mahasiswa, jumlah program studi? Jumlah mahasiswa sekarang berkita 10.000, kemudian alumni kami kira-kira 2.500, 25.000 omongan, maaf. 25.000 alumni, dan itu tersebar di seluruh wilayah. Ada juga yang bekerja di luar negeri, bahkan ada yang menjadi pengusaha retail sampai sekarang, yaitu Jogja, Jogja seorang gitu ya. Kemudian jumlah prodi sekarang ada 26, dan dari 26 prodi itu 12 unggul, kemudian sasinya baik sekali. Tapi sekarang sedang ditingkatkan untuk secara mayoritas unggul. Nah, yang belum unggul itu sebenarnya sedang ada konversi dari A menjadi unggul. Baik, Prof, kalau capaian-capaian prestasi di tingkat nasional maupun internasional, mungkin ada yang bisa disampaikan. Baik, untuk kegiatan dosen, ya tentu kami juga sering mendapatkan kibah-ibah dan apresiasi dari Dikti. Salah satunya, kami mendapatkan apresiasi sebagai pengelola hubungan kumas dan kerjasama terbaik nasional. Itu anugerah yang disampaikan oleh Dikti dan Dikti. Kemudian juga kami sering mendapatkan apresiasi tentang kegiatan kemahasiswaan. Dan kemahasiswaan kami saat ini menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan kemahasiswaan wilayah Bandung dan Cimahi sebagai organisatorisnya. Kemudian juga prestasi di mahasiswa baik yang nasional, internasional, misalnya tepondo, kemudian juga kegiatan-kegiatan simkat mawai yang lainnya. Itu sering kami mendapatkan itu. Tapi yang membagakan kami, kami selalu mendapat apresiasi mengenai anugerah Dikti dalam bidang kerserestadi, umas, kerjasama, baik kerjasama nasional, internasional. Barangkali itu, Pak Bambang. Ya, baik-baik, Pak. Nah, berarti sudah disebutkan beberapa citra Unusah Widya Tama, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan mengenai kekhasan atau karakter khusus yang dibekalkan di Widya Tama. Baik. Sebetulnya kami punya moto, motonya itu sendiri ada tiga. Yang pertama berkaitan dengan unggul, Widya Tama unggul, mengakar, dan bermanfaat. Unggul dalam pengertian, kita harus memiliki nilai-nilai yang melampaui. Misalnya kompetensi mahasiswa. Bukan hanya kompetensi ilmu, tapi kompetensi yang sifatnya soft skill. Nah, soft skill ini, ya misalnya karakter kerjasama, berpikir, empati, sifati, komunikasi, itu diintegrasikan dalam kurikulum, dalam capaian pembelajaran, dan dalam capaian mata kuliah. Nah, itulah yang kami bangun dalam rangka melampaui kompetensi. Kemudian juga untuk para dosen, sekali lagi, kami bukan hanya memberikan penekanan kepada kompetensi yang sifatnya utama, tapi juga ada inisan tambahan. Tujuannya apa? Supaya dosen bisa berwisata ilmu. Ya, karena wisata ilmu, maka mereka akan menciptakan ranting-ranting ilmu yang baru. Jadi, kan kalau kita hanya menguasai satu monodisiplin, kemudian kita tidak memiliki support dari ilmu-ilmu lain, mungkin ada semacam kebelengguan untuk kita menciptakan rantingnya itu. Itu yang kami lakukan untuk meningkatkan hal-hal yang sifatnya spektakuler melampaui. Yang pertama unggul, yang kedua apa? Oh ya, yang kedua mengakar. Maksud kami mengakar adalah supaya ini menjadi ekosistem, menjadi iklim, dan menjadi budaya. Jadi, bukan hanya untuk kebutuhan sesaat dalam rangka penilaian, tapi menjadi kebiasaan budaya tradisi. Watak. Nah, ini yang kami bangun. Oleh karena itu, para dosen selalu kami ingatkan, kami sering melakukan rapat bulanan mengingatkan bahwa tugas dosen itu pertama menguasai ilmu, menerapkan ilmu, mengembangkan ilmu, menciptakan ilmu. Nah, ini harus mengakar. Bagaimana cara dan strateginya? Kami memberikan rambu-rambu, dan itu juga kami memberikan otonomi kepada dosen untuk melakukan terobosan-terobosan, novelty-novelty. Kemudian, bermanfaat tentu segala sesuatu itu, ukurannya adalah rekognisi masyarakat. Bagaimana keunggulan kita, kemudian kelebihan kita itu diterima oleh masyarakat dan bermanfaat oleh masyarakat. Misalnya, bagaimana sekarang mahasiswa bisa menciptakan aplikasi-aplikasi dalam distribusi produk-produk. Kemudian dosen juga bisa menciptakan luaran-luaran yang bisa direkognisi masyarakat. Kami misalnya di teknik bisa menciptakan mesin-mesin pengolah sampah, air, dan lain-lain. Juga misalnya di budaya bisa menciptakan bagaimana kita membangun wira swasta dalam konteks kursus-kursus dan lain-lain seperti itu. Itu barangkali, Pak, jadi nilai motor kami itu unggul, mengakar, dan bermanfaat. Kemudian juga ada nilai yang lain yang kami terapkan sejak dulu adalah JITU. JITU itu singkatan dari disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Nah ini nilai yang ditanamkan kepada dosen dan juga mahasiswa. Karena dengan cara seperti itu ada semacam penguatan karakter dari lulusan kami. Sekali lagi, disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Ini yang menjadi landasan kami. Dan itu diintegrasikan di dalam CPL, Campaian Pemberdayaan Lulusan, CPMK, Campaian Pemberdayaan Matakulia. Ada yang namanya soft skill. Apalagi dengan sistem belajar kemus merdeka. Dan ini sangat terdapat dalam best practice-nya. Jadi kami membekali mahasiswa bukan hanya teori-teori yang berkaitan dengan kedisiplinan ilmunya, tapi juga ada nilai JITU, ada karakter unggul, ada karakter yang simpat juga kekirausahaan. Barangkali itu, Pak Pak Bang. Baik, Prof. Sekarang tadi dengan 25.000 alumni, mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi sumbang sih para alumni ujian pertama ini baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin ada contoh-contoh fitur-fitur yang banyak dikenal. Baik. Secara internal, alumni itu sering memberikan masukan-masukan pada kami untuk mengevaluasi kompetensi yang kami berikan kepada mahasiswa, termasuk juga kurikulum, kompetensi dosen, dan perkembangan kebutuhan di masyarakat saat ini. Nah itu, dan kami selalu melakukannya itu bukan hanya dalam konteks yang insidental, tapi juga yang rutin. Setahun sekali kami selalu berdialog dengan alumni. Itu penting sekali. Sekaligus juga untuk keresat-sahadi. Kemudian juga alumni adalah sebagai bentuk prototipe penghargaan dari masyarakat. Jadi citra dan kualitas perkembangan tinggi kan salah satunya dipropilkan oleh alumni. Dan alumni saat ini, Alhamdulillah bagi kami banyak diterima di dunia industri, dunia kerja, diperbankan, kemudian juga perusahaan. Dan sekali lagi yang paling menonjol ada perusahaan yang sekarang menjadi ikon marketing, yaitu Jogja tadi. Itu salah satunya. Dan itu berkembang di beberapa kota, apalagi di Bandung dan Jawa Barat banyak sekali. Itu salah satu alumni, dan terus sama juga ada yang menjadi eksportir, tapi saya rupa namanya, karena beberapa kali kami bertemu dengan beliau-beliau, dan kami berdiskusi, memberikan saran-saran. Kemudian juga banyak yang bekerja di perhotelan, baik yang siap-siap nasional dan internasional. Terutama yang paling banyak itu di bidang keuangan dan bidikmen, dan yang sifatnya keberusahaan. Baik Prof, mungkin dalam jangka panjang apa yang disiapkan untuk SDM dan berasal dari Widyatama ini. Karena ke depan salah satu mimpi bangsa Indonesia itu menciptakan Indonesia MAS 2045. Nah mungkin ada yang dipikirkan dari Widyatama Prof. Baik, saya kembali lagi bahwa moto yang utama adalah Widyatama mencerdaskan bangsa. Kata cerdas kami terjebakkan bukan hanya cerdas dalam pengertian ilmu, tapi cerdas ilmunya, cerdas sikapnya, cerdas keterampilannya, cerdas komunikasinya, cerdas empatis-empatinya. Itu yang kami glontorkan. Dan itu kami integrasikan di dalam kurikulum, di dalam proses pembelajaran. Sekali lagi kami memberikan semacam kerangka struktur kurikulum bukan hanya ilmu teori, tetapi juga sikap. Dan yang tadi itu cerdas diturunkan menjadi cerdas ilmunya, cerdas keterampilannya, cerdas sikapnya, cerdas berpikir kritisnya. Cerdas mencermati dunia yang sangat agresif. Kemudian kami juga memiliki rencana strategis pengembangan. Jadi kami sekarang memperkuat idealisme dalam konteks akademik universiti. Kemudian kami sambil berajak, kami juga mengembangkan riset universiti. Kami sudah membuat rencana hindu penelitian, rencana hindu pengabdian masyarakat. Dosen kami diberi hibah internal untuk melakukan riset per semester. Dan luarannya itu harus terhargai dalam bentuk jurnal, baik Sinta maupun Skopus, salah satunya. Nah dengan cara seperti itu, kami memberikan semacam rangsangan supaya dosen-dosen juga mengupdate pengetahuannya. Lalu kami membuat semacam roadmap riset, baik universitas, fakultas untuk dosen. Nah salah satunya untuk dosen, apa yang kami lakukan? Kan sekarang ada program baru dari pemerintah berkaitan dengan jabatan fungsional, yaitu rumpun ilmu, pohon ilmu, cabang ilmu, dan ranting ilmu. Nah itulah yang kami ciptakan peta jalannya. Sehingga setiap dosen sekarang harus memiliki peta jalan ranting ilmu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memperkuat kemampuan teoritis yang bersangkutan, memperkuat proses akademik pengabdian masyarakat dengan luaran yang terhukum dan tidak membajik secara struktural, administratif. Karena nanti dibutuhkan untuk peningkatan jabatan fungsional. Itu yang kami lakukan. Sehingga nanti dalam konteks ke depan, dosen kami sudah mempunyai serai ilmuwan, kemudian mahasiswa dibekali bukan hanya ilmu, tapi juga soft skill, kemudian rancang bangun ke depannya. Kami ingin mencerdaskan sekali lagi, bukan cerdas ilmunya saja, tapi cerdas ilmu, cerdas ketahap kira, cerdas sikap, dan cerdas hal lain sifatnya soft skill. Untuk dia mempunyai bekal modal di masyarakat kelam. Itu target kami, Pak. Baik, Prof Dadang, saya kira menarik. Nah, terakhir, akreditasi unggul Unitas Friziatama sudah diterima 2020, jadi kalau lima tahun akan berhasil 2025. Nah, 2025 pemerintah punya program untuk akreditasi unggul bagi institusi, kelihatannya akan ditiadakan. Nah, apa komentar, Pak, atau harapan atau saran terhadap fenomena akreditasi unggul ini, Prof? Baik, saya akan bicara secara alami ya, natural saja, Pak-Pak-Pak. Bahwa secara alami ya, bahwa sebuah perguruan tinggi itu, sebuah pendidikan itu bisa mendapat apresiasi unggul itu asismenya dalam masyarakat, pengguna gitu. Dan ini hanya formalitas dalam bentuk pengakuan dari sisi-sisi regulasi. Oleh karena itu, meskipun nanti tidak ada lagi embel-embel baik sekali unggul dan lain-lain, kami tetap sekali lagi pada moto tadi, unggul, mengakar, dan bermapak. Kami akan menciptakan karakter budaya unggul selamanya. Dan kami juga akan bermitra dengan masyarakat, dengan dunia kerja, karena apa? Karena yang paling bisa berdampak pada kualitas perguruan tinggi adalah mitra kerja kita, masyarakat, pengguna. Jadi itu moto kami. Dan sampai sekarang juga, meskipun betul pemerintah akan membuat kebijakan baru berkaitan dengan akreditasi, tapi kami menciptakan budaya itu menjadi karakter, wakak setiap sepiaknya. Itu saja Bapak membaranggapi. Terima kasih sekali, Prof. Terima kasih Prof. Dr. Haji Dedang Suganda M. HUM, Rektor Universitas India Tama Bandung. Telah banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menambah pengenalan kita berhadap Universitas India Tama dan membantu mungkin akan berkomunikasi, bekerjasama, atau mau belajar, kuliah, di Universitas India Tama Bandung. Sekali lagi, terima kasih. Sukses terus, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bambang. Mohon mahal. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Bambang.